Bapak 650 Hari Lahir Yang Sama Sing He dan Mubai tiba-tiba saling memandang. Mubai bertanya dengan hati-hati kakek apa hubungannya dengan putri kedua keluarga Sen. Penatua Si menjelaskan, oh aku lupa memberitahu kalian bahwa Lin Suang dan Sen Ru dilahirkan di rumah sakit yang sama dan pada tanggal yang sama pada titik ini, wajah Penatua Si jatuh. Kejutan itu tercermin di wajah Mubai dan Sing He juga. Mereka saling memandang karena pemikiran mereka membawa mereka ke kesimpulan yang sama mengerikannya. Sing He tiba-tiba berdiri, matanya berkobar karena ketertarikan. Sen Ru ini memang memiliki urusan rahasia dengan keluarga Lin. Penatua Si berkata dengan ekspresi serius tetapi apakah ini mungkin? Apakah keluarga Lin benar-benar melakukan sesuatu yang tidak manusiawi ini? Kita akan segera tahu. Sing He menoleh ke Mubai dan berkata, kami membutuhkan bantuan Luki. Aku akan menghubunginya sekarang. Mubai bergerak dan menurut. Sing He kemudian berbalik untuk meminta kelompok Ali. Aku butuh salah satu dari kalian untuk kembali ke kota T untuk menjemput seseorang untukku. Siapa? Mereka bertanya. Gadis yang kita selamatkan dari negara Ye. Saat pemahaman muncul pada Ali, dia tergagap dengan gembira. Aku pikir aku mengerti apa masalah Lin Suang. Dia dan gadis itu, mereka. Sing He mengangguk sambil tersenyum. Itu benar, mereka terlihat sangat mirip. Di dunia ini, mungkin ada banyak yang terlihat mirip satu sama lain, tetapi Sing He merasa tidak mungkin ada begitu banyak kebetulan. Gadis itu ditemukan di markas utama sindikat 4 ini berarti bahwa identitasnya pasti sesuatu yang penting. Mungkin dia benar-benar terkait dengan Lin Suang. Jika wanita itu adalah, maka bukankah ini berarti keluarga Lin juga terkait dengan sindikat 4? Semakin Sing He memikirkannya, semakin banyak kecurigaan yang dia temukan tentang keluarga Lin. Kali ini, dia memperkirakan mereka tidak hanya akan menghancurkan keluarga Lin, tetapi juga mengekspos banyak konspirasi tersembunyi. Intuisi Sing He selalu sangat tajam. Karena kecurigaannya sudah pada keluarga Lin, maka dia akan mengejar mereka sampai ke ujung dunia. Mubai berbagi perasaan dengan Sing He. Mereka menghubungi Luki dan mengungkapkan kepadanya informasi tertentu secara rahasia. Luki setuju untuk meminjamkan bantuannya. Sam dan Wolf kembali ke kota T untuk menjemput gadis itu. Sekarang, mereka hanya perlu menunggu. Setelah jawabannya terungkap, Badai yang mengamuk akan membinasakan kota A dengan keluarga Lin di mata angin topan. Asteris Setelah Lin Suan dan Tong Yan bertunangan, Lin Suan akan membawanya untuk mengunjungi keluarga Sen, keluarga Tong, dan bahkan Presiden dan Nyonya Presiden. Lin Suan adalah seorang pria muda gagah yang memiliki cara untuk masuk ke hati orang-orang. Melalui upayanya, berasangka mereka terhadap keluarga Lin perlahan meredah. Selanjutnya, ini adalah hal yang paling membahagiakan yang pernah mereka lihat yakni Tong Yan. Jadi mereka secara bertahap meyakinkan diri mereka sendiri. Mungkin ini bukan ide yang buruk bagi Tong Yan untuk menikahi Lin Suan. Kesan mereka tentang keluarga Lin perlahan membaik. Sen Ru menguji keluarga Lin di depan mereka setiap hari dan perlahan-lahan mereka merasa bahwa mungkin keluarga Lin tidak seburuk yang mereka kira. Bagaimanapun, pada banyak insiden, hanya ada kecurigaan dan tidak ada bukti kuat. Mereka telah berteman selama bertahun-tahun dan mereka tidak menunjukkan rasa curiga. Jadi mungkin, keluarga Lin adalah benar-benar tidak bersalah. Selain membantu keluarga Lin membersihkan nama mereka, Sen Ru bahkan bekerja ekstra keras untuk mendorong kesalahan pada keluarga Si. Itu karena keluarga Si ingin membalas dendam pada keluarga Lin sehingga keluarga Si akan datang dengan begitu banyak kebohongan untuk menjebak keluarga Lin. Mereka semua tersesat oleh penyesatan Sen Ru. Mereka perlahan menjadi bingung, tetapi memang benar bahwa mereka telah mulai memperbaiki jembatan dengan keluarga Lin dan menjauhkan diri dari keluarga Si. Bab 651. Presiden. Sedang sekarat. Semua perubahan ini adalah kabar baik bagi keluarga Lin. Hal-hal baik terus terjadi untuk mereka, satu demi satu. Penatua Lin puas perencanaan yang dia lakukan bertahun-tahun yang lalu akhirnya terbayar dengan baik. Setelah keluarga Lin memenangkan kursi kepresidenan, Sen Ru akan menemukan alasan untuk membatalkan pertunangan Tong Yan dan Lin Suan. Pada saat itu, Tong Yan akan kehilangan posisinya, sehingga mereka tidak akan membutuhkan gadis yang tidak berguna seperti dia untuk mengacaukan kumpulan gen mereka. Tentu saja, tidak ada yang benar-benar terjadi antara Tong Yan dan Lin Suan itu semua adalah sebuah tampilan. Tong Yan jatuh cinta pada Lin Suan, jadi dia tidak keberatan desas-desus merusak namanya selama dia bisa bersama dengan pria itu. Lin Suan tidak keberatan pertunangan palsu juga karena mereka tidak akan pernah benar-benar menikah. Hubungan mereka berbatasan dengan hubungan swadara, tetapi tidak ditemukan. Semua ini hanya untuk masa depan keluarga Lin. Tubuh presiden menguruk dan keluarga Lin gelisah serta cemas. Kemenangan sudah dekat. Mereka sangat berharap presiden mengumumkan pengunduran dirinya dan memulai siklus pemilihan berikutnya. Namun, pada menit terakhir ketika semuanya tepat sebelum mereka pegang, Luki tiba-tiba mengumumkan bahwa penelitian jantung mekanis telah selesai. Presiden akan diselamatkan. Berita ini mendarat seperti pukulan fisik pada keluarga Lin. Berita ini datang kepada mereka dari Senru. Luki benar-benar selesai membangun jantung buatan. Penatua Lin tidak percaya. Bukankah mereka mengatakan bahwa mereka tidak dapat menemukan bahan yang cocok? Mereka telah menemukannya. Menurut Luki, keluarga si telah membantunya menemukan materi dan kemudian Xia Xinghei telah membangun mesin. Senru meludah dengan kebencian dan cemohan. Kenapa bisa terus melakukan hal-hal dalam gelap? Itu sama dengan desain jantung mekanis. Dia terus melakukan hal-hal di belakang layar, tidak memberikan informasi tentang kemajuannya saat ini. Wajah penatua Lin berkerut. Wanita itu harus disingkirkan. Dia telah menggagalkan rencana kita lagi dan lagi. Lin Xuan menyipitkan mata berbahayanya. Dia tidak berharap wanita itu begitu cakep juga. Ketika dia mengkonsumsi bau huah, dia pikir dia hanya pengusaha wanita yang cerdas. Dia tidak berpikir dia bisa mencapai sesuatu seperti jantung mekanik. Mereka benar-benar meremehkannya. Kakek benar, aku akan menemukan cara untuk membawanya keluar dan merusak proses jantung mekanik. Lin Xuan berdiri dan mengumumkan seperti malaikat yang jahat. Namun, pada saat itu, telepon penatua Lin berdering. Itu dari Nyonya Presiden. Penatua Lin menjawab telepon dengan hati yang ingin tahu, Halo, Nyonya, mengapa kau menelepon? Penatua Lin, aku memiliki sesuatu yang penting untuk dibahas dengan kalian semua. Bisakah kalian semua datang ke rumah Presiden sekarang? Bawa wali kota Lin dan yang lainnya. Jawab Nyonya Presiden dengan nada tertekan. Penatua Lin diperingatkan, Nyonya, apa yang ingin kau diskusikan dengan begitu banyak orang dari kita? Ini ada hubungannya dengan kesehatan Presiden. Datanglah sekarang dan aku akan memberitahumu semuanya. Lalu dia menutup telepon. Penatua Lin menutup teleponnya dan mengatakan kepada ruangan itu, Nyonya ingin kita semua pergi ke rumah Presiden. Dia berkata dia ingin mendiskusikan kesehatan Presiden dengan kita. Lin Kang bingung. Dia ingin kita semua ada di sana. Penatua Lin mengangguk dan saat itu, dia menerima panggilan telepon lagi. Itu dari Senru. Nyonya Presiden juga memanggilnya dan memintanya untuk datang ke rumah Presiden. Senru meletakkan telepon dan berkata pada dirinya sendiri, mungkinkah Presiden sedang sekarat? Bab 652. Langit berubah. Pikiran ini membuat semua orang dari keluarga Lin senang. Ini bukan tidak mungkin. Kegembiraan di mata Penatua Lin tidak bisa ditekan. Dia tidak akan memanggil kita semua di sana kalau tidak. Aku akan menelpon ke rumah untuk bertanya. Untuk mengkonfirmasi kecurigaan mereka, Senru menelpon Penatua Sen dan keluarga Tong. Mereka semua diundang. Bahkan Penatua Sen curiga bahwa Presiden sedang sekarat. Itulah satu-satunya alasan mereka semua diundang. Mereka yang paling dekat dengan Presiden. Jika Presiden tiba-tiba meninggal, ini akan menjadi krisis nasional. Nyonya Presiden pasti memanggil mereka semua untuk meminta bantuan mereka. Setelah konfirmasi, keluarga Lin tidak bisa menahan kegembiraan mereka dan bergegas pergi berbondong-bondong ke rumah Presiden. Bahkan keluarga Sen dan keluarga Tong semuanya hadir. Itu adalah harapan mereka bahwa struktur kekuatan Hua Xia akan berubah besok. Perasaan mereka rumit ada yang gugup, yang lain melankolis. Ketika Penatua Lin melihat Penatua Tong dan Penatua Sen, dia bahkan berpura-pura, bertingkah seolah dia benar-benar peduli dengan kesehatan Presiden. Penatua Sen berkata, apapun yang terjadi, jangan berdiam diri dan membuat tebakan. Ayo masuk, mungkin sesuatu yang lain telah terjadi. Kau benar, jawab Penatua Lin sedikit terlalu bersemangat. Siapa yang bisa menyalahkannya? Jika Presiden sekarat, maka negara akan memulai pemilihan lagi dan keluarga Lin memiliki peluang terbesar untuk menang. Oleh karena itu, keluarga Lin tidak sabar untuk menginjak-injak mayat Presiden ke masa depan yang cerah. Namun, ketika mereka melangkah ke ruang pertemuan, mereka menyadari bahwa keluarga Si juga ada di sana. Tidak hanya Penatua Si dan Mubai di sana, bahkan Jiang Nian dan Munan ada di sana dalam pakaian militer mereka yang mengesankan. Melihat mereka, kecurigaan orang banyak dikonfirmasi. Saat itu, Nyonya Presiden dibawa ke ruangan oleh Lu Qi dan Xing He. Tong Nian adalah orang pertama yang bertanya dengan tergeser, gesa-gesa, Bibi apakah kau memanggil kita semua di sini karena Presiden sedang sekarat? Apa yang terjadi? Bagaimana ini terjadi begitu tiba-tiba? Yang kecil awasi sopan santunmu, Senru memarahinya dengan lembut, tetapi dia juga bertanya dengan khawatir, Kak, mengapa kau memanggil kita semua? Nyonya Presiden memandangi pasangan ibu dan anak dan untuk beberapa alasan, Senru dapat melihat kekecewaan dan emosi lain di belakang mereka. Namun, saudara perempuannya tampaknya berusaha sangat keras untuk menyembunyikannya. Nyonya Presiden menghela nafas. Kau akan segera tahu. Presiden sedang sekaratkan. Tong Nian berkata kasar lagi. Tetapi bukankah mereka mengatakan Xia Xing He telah selesai membangun jantung mekanik dan Presiden diselamatkan? Jadi mengapa ini terjadi? Pada titik ini, Tong Nian berkobar lagi dan mengejar Xing He. Xia Xing He, jika sesuatu terjadi pada Presiden, maka kau mati. Mengapa kau tidak mengatakan kau telah menemukan materi dan bersikeras melakukan hal-hal di belakang semua orang? Apakah kau begitu putus asa untuk mengklaim kepercayaan ini? Aku memberitahumu, kali ini kau tidak hanya gagal melakukan itu tetapi kau akan mati tanpa tahu kenapa. Penatualin juga menambahkan dengan tajam dan sangat tajam, keluarga si kalian diam-diam membangun jantung mekanik sehingga tidak diragukan lagi bahwa kau memiliki niat jahat. Jika apa yang kau lakukan membahayakan Presiden dan sesuatu benar-benar terjadi padanya, maka kalian keluarga si akan menjadi pengkhianat bangsa. Bab 653 Menunggu begitu lama? Itu benar, Xia Xinghei, kau tidak mau mengungkapkan informasi tentang materi sehingga pasti ada sesuatu yang mencurigakan tentangmu. Senru menginterogasinya, kau berencana untuk melukai Presiden dan mengkhianati negara, bukan? Kau pengkhianat. Xinghei hanya bisa tertawa menghadapi berbagai tuduhan mereka. Mata Xinghei yang gelap dan dingin menatap mereka ke bawah dan berkata itu benar, keluarga si kami sengaja tidak ingin mengumumkan kemajuan penelitian, tetapi bukan karena kami memiliki niat jahat itu untuk melindungi dari kalian orang-orang yang memiliki tujuan jahat. Penatua Lin terkejut sebelum dia menyipitkan matanya yang berbahaya. Apa yang kau maksud itu? Xia Xinghei, apa yang kau bicarakan? Jika kau tidak membuat dirimu jelas, kami akan menemuimu di pengadilan karena memfitnah nama kami. Sekarang Tong Yan adalah menantu keluarga-keluarga Lin, kata kita tidak lagi merujuk ke keluarga Tong atau keluarga Sen, tetapi keluarga Lin. Dia ingin Xinghei tahu bahwa dia, Tong Yan, sekarang berada di pihak keluarga Lin. Jika Tong Yan ada di sana, dia tidak akan memberi Xinghei kesempatan untuk menggertak keluarga Lin. Xinghei menggelengkan kepalanya menyaksikan penampilan wanita itu yang konyol. Xinghei berkata dengan cemohan, pewaris Tong, aku pikir kau akan segera melihat bahwa kau tidak sepenting yang kau pikirkan. Apa yang kau bicarakan? Apa maksudmu dengan itu? Tong Yan bertanya. Keluarga Lin, termasuk wajah Sen Pru, gelap. Apa yang dikatakan Xinghei membuat hati mereka bergetar karena kegelisahan? Apa maksudku? Tanyakan pada satu-satunya putri penatua Lin, putri keempat keluarga Lin dan kau akan mengerti. Xinghei mengamati sisa dari mereka dan bertanya dengan alis terangkat, ngomong-ngomong, di mana nona keempat, mengapa dia tidak ada di sini? Kilatan kecemasan yang mendalam melintas di mata penatua Lin. Dia menenangkan diri dan menuntut apa yang akan kau lakukan dengan anggota keluarga Lin. Nyonya, mengapa kau memanggil kami di sini? Jangan bilang itu membuat kami untuk mendengarkan omelan wanita gila ini. Benar, mengapa kau memanggil putri kami? Penatua Seng juga sama bingungnya, begitu juga seluruh ruangan. Namun, mereka merasa tujuan itu mungkin tidak ada hubungannya dengan presiden, tetapi banyak hubungannya dengan keluarga Lin. Nyonya presiden menjatuhkan diri di kursi dan menghela nafas. Alasan aku memanggil kalian semua adalah karena aku punya sesuatu untuk diumumkan. Xinghei akan memberimu detailnya sehingga semua orang dipersilakan duduk dan mendengarkan dengan tenang. Kecemasan di dalam ruangan semakin tinggi. Mereka duduk dengan ekspresi serius, hanya keluarga si yang sedingin seperti biasanya. Xinghei berdiri tanpa bergerak. Nyonya presiden membagikan sebuah sinyal kepada Xinghei dan berkata, silakan aku percaya padamu. Xinghei mengangguk. Dia tahu bahwa Nyonya presiden pada saat itu pasti sangat lelah, dia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Namun, Xinghei lebih dari bersedia untuk mengambil tanggung jawab untuk mengekspos keluarga Lin di depan semua orang. Ini adalah balas dendam yang sudah lama dia tunggu-tunggu. Sejak kecelakaan Mubai, dia telah merencanakan dan menunggu saat ini. Akhirnya tiba. Keluarga si sudah lama mengantisipasi ini juga. Untuk saat ini, mereka telah berkorban sangat banyak dan menunggu begitu lama. Syukurlah, hari ini semuanya akan segera berakhir. Dengan ukuran akhir, Xinghei memandang keluarga Lin dengan sepasang mata yang dingin sampai ke intinya dengan kebencian. Dia memastikan semua orang di sana melihatnya. Perasaan tidak nyaman yang sangat besar muncul di hati semua orang, terutama keluarga Lin. Mereka ingin melarikan diri karena suatu alasan. Pengacau kerajaan, Tong Yan, yang termuda di sana, berteriak dengan tidak sabar. Xia Xinghei, apa yang ingin kau umumkan? Langsung saja ke intinya dengan cepat. Bab 654. Keluarga Lin harus mati sekarang. Keinginanmu adalah perintah bagiku jadi dengarkan baik-baik. Skema keluarga Lin kalian telah terungkap. Xinghei mengumumkan sekeras yang dia bisa saat dia menunjuk langsung ke sekelompok musang. Semua orang di hati keluarga Lin pasti berdetak kencang. Semua orang memutar kepala untuk memandangnya. Wajah penatua Lin bergetar tak terkendali menghadapi tatapan tajam Xinghei. Orang-orang lain dari keluarga Lin tidak memiliki ekspresi yang rapi juga. Keluarga Shen dan keluarga Tong terkejut. Skema keluarga Lin, skema apa? Tidak masuk akal. Penatua Lin menghantam meja dan menatap Xinghei seolah dia akan menelannya hidup-hidup. Gadis kecil yang kurang ajar, apakah kau tahu dengan siapa kau berbicara? Jika kau berani mengatakan kata-kata fitnah seperti itu lagi, aku akan membuat hidupmu seperti neraka. Bahkan jika kau memiliki keluarga si di belakangmu, aku tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Aku memperingatkanmu, keluarga si, jika ada di antara kalian yang berani melawan kami, keluarga Lin ku akan berjuang mati-matian sampai akhir zaman. Penatua Lin berpikir dia bisa menakuti mereka dengan ancaman tetapi Xinghei dan keluarga si tidak takut padanya. Xinghei akan memberitahu mereka ketika menghadapi musuh-musuh mereka, mereka tidak akan pernah mundur dan hanya akan menjadi lebih kejam dari mereka. Tidak perlu bertarung sampai akhir zaman karena keluarga Lin kalian harus mati sekarang, kata Xinghei, kata demi kata. Aku percaya itu, bukan hanya keluarga si kita yang mau kalian mati, keluarga Sen juga akan menginginkan itu. Penatua Sen bingung, apa hubungannya ini dengan keluarga Sen kita? Xinghei, apa yang kau bicarakan? Xinghei berbalik untuk menatap Penatua Sen dan berkata langsung, Penatua Sen, kau mungkin tidak tahu ini, tetapi putri kedua mu bukanlah putrimu, tetapi putri keluarga Lin. Untuk tujuan skema mereka sendiri, keluarga Lin menukar putri mereka dengan milik anda bertahun-tahun yang lalu. Jadi putri yang telah kau besarkan selama bertahun-tahun sebenarnya adalah putri keempat keluarga Lin. Kau berbohong, apa yang kau katakan? Sen Ru dan Penatua Sen berseru serempak. Nyonya besar Sen dan keluarga Tong terjengang tanpa kata-kata. Keluarga Lin merasa malu, bagaimana Xia Xinghei tahu tentang ini? Tong yang terkejut, apa yang dikatakan pelacur ini? Xia Xinghei, kau berbicara omong kosong. Jika aku bukan dari keluarga Sen, lalu aku apa? Xia Xinghei, kau sudah melewati batas bagaimana kau bisa memfitnah namaku seperti ini? Keamanan, tangkap dia segera. Kak cepat dapatkan pria untuk menangkapnya. Sen Ru berteriak dengan gelisah seperti wanita gila. Tidak ada yang mendengarkannya. Xinghei memelototi Sen Ru dan berkata, Sen Ru, kau sudah tahu tentang identitasmu selama beberapa waktu. Itu satu-satunya alasan mengapa kau begitu bersedia untuk membantu keluarga Lin dengan tiba-tiba. Meskipun aku harus mengatakan, aku tidak menyangka kau akan mengeluarkan putrimu sendiri untuk menyelamatkan situasi ini. Menikahi sepupu, jika ini bukan perkawinan sedarah, aku tidak tahu apa itu. Kau bohong, ini fitnah. Sen Ru gemetar karena marah dan takut. Pelacur, beraninya kau berbicara seperti ini padaku. Aku akan membunuhmu. Sen Ru menyerang Xinghei dengan keras. Xinghei dengan mudah keluar dari jalannya menyebabkan Sen Ru tersandung dan jatuh ke tanah. Ibu Tong Yan bergegas membantu ibunya. Dia melotot dengan penuh kebencian pada Xinghei. Pelacur, kau akan membayar karena memperlakukan ibuku dengan cara ini. Seperti ibunya Tong Yan yang menyimpan kemarahan dan ketakutan yang sama besarnya di hatinya juga didangwa oleh Xinghei.